Hai second test untuk hasilnya hidupkan Nah kita putar ini untuk audio jacknya jadi menggunakan headset khas kan pasang oke hai 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 mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan nah disini pada video kali ini kita sharing dan belajar bersama nah disini kita akan membuat sesuatu yang bermanfaat nah mungkin di rumah kawan-kawan mempunyai speaker yang seperti ini nah ini speaker pasif ya kawan-kawan jadi tidak ada untuk rangkaian elektronikanya ataupun tidak ada modul amplifier nya jadi ini khusus untuk speaker yang pasif jadi isinya itu cuma speaker aja jika kawan-kawan di rumah mempunyai ini speaker seperti ini yang tidak terpakai daripada didiamkan atau dibuang di sini kita memanfaatkan untuk musikan dirumah ya kawan-kawan nah jadi kita akan membuat musikbok nah seperti ini nah ini nanti saya akan mempunyai speaker dan boknya ini sebagai musikbok nah jadi tidak usah membeli musikbok baru kita manfaatkan speaker nya aja nah disini kita akan sharing dan belajar bersama oke tonton video ini sampai selesai ya kawan-kawan bagaimana cara membuatnya simak video ini sampai selesai jika video ini bermanfaat tekan subscribe like comment dan share terima kasih nah disini untuk membuat musikbok buat santuy gitu kawan-kawan nah disini kawan-kawan perlu siapkan modul amplifier seperti ini ataupun ada juga yang seperti ini nah namun disini saya akan memasang untuk modul amplifier nya yang stereo seperti ini ya kawan-kawan jadi dua output untuk speakernya seperti ini nah disini terdapat untuk pengaturan volumenya nah seperti ini kawan-kawan bisa membelinya harganya ini cukup murah sekitar 7500 kawan-kawan sudah bisa mendengarkan musik itu dengan santuy nah disini kita akan coba merakitnya jadi tonton video ini sampai selesai agar kawan-kawan bisa membuatnya sendiri di rumah disini kawan-kawan siapkan modul amplifier nya seperti ini kemudian speaker nah disini untuk powernya ini bisa menggunakan charger HP ya kawan-kawan jadi bisa menggunakan charger HP nah jadi untuk kabelnya bisa langsung seperti ini jadi nanti disambungkan ke bagian powernya karena di sini untuk amplifier ini 5 volt nah bisa seperti ini nanti disambungkan ke casan atau charger HP namun disini karena kita ingin bisa dibawa kemana-mana jadi kita akan menambahkan baterai ya kawan-kawan nah jadi musikbok ini bisa dibawa kemana aja sesuai dengan santuy nya kawan-kawan nah jadi tidak usah repot-repot dekat dengan colokan listrik ataupun kawan-kawan bisa membawa powerbank nah itu juga lebih ribet ya kawan-kawan nah jadi disini saya akan menambahkan baterai nanti kita taruh di dalam box nya kawan-kawan bisa menambahkan baterai seperti ini ataupun baterai HP seperti ini itu disesuaikan aja karena kalau untuk satu ini ini biasanya itu kurang awet ya kawan-kawan jadi kurang lama bisa rakit berapapun atau seumur hidup gitu nggak habis-habis seminggu dua hari tiga hari itu disesuaikan aja nah disini saya akan pasang untuk semua baterai ini disini juga kawan-kawan siapkan modul charger nya atau modul powerbank yang sudah tidak terpakai nah kebetulan disini saya juga nah seperti ini ini sudah tidak terpakai ya kawan-kawan untuk modul charger nya nanti digunakan untuk mengecas baterai ini nah disini saya sudah mempunyai modul charger powerbank seperti ini nah nanti kita akan gunakan ini sebagai pengisian untuk baterai nya kawan-kawan juga bisa siapkan l-call seperti ini nah disini saya menggunakan l-call 470 mikrofarad 50 volt nah disini tujuannya ini untuk penstabil tegangan yang masuk ke modul amplifier ini nah bisa juga jadi kalau kita pasang l-call ini suaranya lebih jernih jadi ketika ada bass atau suaranya itu ngebass jadi disini lebih stabil nah jadi seperti ini dan juga disini saya menyiapkan switch on-off atau saklar on-off walaupun disini sudah ada on-off nya nah disini saya akan menambahkan lagi untuk on-off nya agar lebih terputus arus nya oke dan juga kawan-kawan siapkan kabel secukupnya oke kita lanjut proses pemasangannya seperti ini ya kawan-kawan bagian ininya nanti saya akan lubangi terlebih dahulu disini sudah saya lubangi ya kawan-kawan sesuai dengan nanti kebutuhan posisinya nah nanti disini sebagai disini saya akan pasang untuk modulnya jadi dipasang disini nah ini untuk tempat saklar on-off nya jadi saya akan pasang disini nah dan disini juga sebagai modul untuk pengecasan baterai nya nah jadi nanti seperti ini oke langsung aja kita rakit disini terdapat dua speaker output ya kawan-kawan itu kawan-kawan bisa pasang dua speaker ataupun kawan-kawan ingin menggunakan satu speaker itu bisa aja satu speaker nah untuk bagian tengah ini untuk power nya nanti kita pasang elfo nya seperti ini nah disini kan elfo terdapat kutub negatif dan positif nah jadi untuk yang tanda seperti ini negatif ya kawan-kawan nah untuk yang disini positif nah jadi nanti dipasang disini negatif dan positif nah selanjutnya kita tarik kabel sebagai nanti untuk power nya kita pasang untuk kabelnya seperti ini merah dan hitam seperti ini ya kawan-kawan kita putus terlebih dahulu nah selanjutnya untuk bagian yang ini sweet ini kita pasang disini jadi ini untuk bagian pemutus arusnya kita putus bagian kutub positifnya nanti kita pasang disini ya kawan-kawan seperti ini nah selanjutnya untuk bagian ini kita pasang disini di modul charger pengisian baterai nya nah disini untuk modul nya ini disini untuk B plus nah disini untuk B min jadi kita pasang sesuai dengan kutub nya nah seperti ini jadi seperti ini selanjutnya kita rakit untuk bagian power baterai nya nah disini untuk positif yang seperti ini nah disini untuk negatif nah jadi kita akan sama ratakan untuk positifnya nah disini untuk positif disini untuk positif jadi nanti ini untuk positifnya kita gabung bareng jadi di solder bareng seperti ini ya kawan-kawan setelah saya sambung untuk kutub positif 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 saya gabung dan ini untuk kutub negatifnya jadi nanti seperti ini nanti disambungkan di modul power banknya ini negatif dan positifnya kita gabung disini oke nah disini saya akan bungkus agar lebih rapih jadi pasang disini ini kan belum ada power masuk ke amplifier jadi kita rakit terlebih dahulu untuk bagian inputan untuk RL nya oke jadi saya akan pasang dulu untuk RL nya kabel jack yang seperti ini nah jadi seperti ini ataupun kawan-kawan tidak mempunyai untuk yang seperti ini kawan-kawan bisa menggunakan headset seperti ini yang sudah tidak terpakai pasti kawan-kawan punya di rumah yang sudah tidak terpakai seperti ini nah jadi nanti kita akan manfaatkan untuk kabel ini untuk kabel headset ini terdapat 3 kabel nah seperti ini warnanya itu hitam hijau dan merah untuk hitam ini itu sebagai grounding nya nah untuk hijau dan merah ini sebagai RL nya jadi kawan-kawan nah untuk hitam ini saya pasang disini di tengah nah untuk merah disini dan hijau disini oke saya pasang terlebih dahulu oke sudah terpasang untuk jack audionya seperti ini nah ini untuk speaker nya kita pasang disini jadi output speaker nya seperti ini nah untuk speaker satunya saya akan pasang yang agak besar ya seperti ini nah oke sudah jadi ya kawan-kawan seperti ini sudah dirangkai semuanya untuk baterai nya ini kita coba untuk charger seperti ini kita coba charger dulu apakah dia masuk nah masuk masuk ya kawan-kawan seperti ini oke nah disini kan tadi belum terpasang ya masih diputus karena disini untuk sweet nya ini seperti ini saya akan coba pasang dulu oke nah jadi sudah jadi ya kawan-kawan seperti ini untuk cara pemasangannya nah kita akan coba tes terlebih dahulu nanti kita baru pasang pada box nya saya hidupkan nah ini oke nah disini saya menggunakan musik dari youtube studio ya kawan-kawan seperti ini kita coba untuk hidupkan musiknya oke oke selamat menikmati oke selanjutnya saya akan rapikan untuk pemasangan di boxnya jadi nanti bisa mudah dibawa kemana-mana oke sebentar nah jadi seperti ini untuk cara pemasangannya oke selanjutnya saya akan tes lagi ya kawan-kawan seperti ini untuk hasilnya disini juga kawan-kawan bisa tambahkan knob seperti ini jadi tampilannya lebih lebih bagus ya kawan-kawan seperti ini tinggal dipasang nah oke saya akan tes untuk hasilnya hidupkan nah kita putar ini untuk audio jacknya jadi menggunakan headset khas saya akan pasang oke lebih enak kawan-kawan dengarkan menggunakan headset ya kawan-kawan atau iphone agak terasa untuk bassnya nantap ya oke terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk subscribe channel ini like komen dan share saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh